Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Kurnia Desinta, channel yang membahas tentang kegiatan ibu rumah tanggas, MPAC seputar ibu dan anak. Mau tau video dari vlog aku? Yuk simak terus videonya sampai habis. Sebelum melanjutkan, aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video aku ini. Salam kenal ya teman-teman, semoga video aku bermanfaat. Dalam video ini, aku akan berbagi tentang kegiatan aku di pagi hari. Jadi, untuk informasi, ini adalah video aku pada saat aku hamil di trismester kedua. Jadi, sebelum akhirnya aku harus mengalami kontraksi dini dan mengharuskan aku untuk bed rest. Jadi, sebelumnya ini aku masih bisa beraktifitas seperti biasa, seperti mencuci piring, mencuci baju, beres-beres rumah, dan mengurus anak sendiri. Kemudian, setelah mengalami kontraksi dini, akhirnya aku harus bed rest dan ikut di orang tua kembali untuk membantu mengurus anak. Karena kondisi tersebut, akhirnya aku tidak terlalu sering menggunakan handphone, jadi tidak sempat yang namanya edit video, kemudian upload di Youtube, dan intinya ambil semua off. Hingga aku juga berhenti untuk jualan online di rumah. Alhamdulillah, satu hal yang perlu aku syukuri di saat kondisiku seperti ini, masih banyak support system yang bisa membantu aku. Sekarang, kita lanjut ke video. Jadi, yang pertama tadi, aku bangun subuh, kemudian beres, membereskan hasil cucian piring. Setelah itu, aku menyiapkan untuk sarapan pagi. Jadi, sarapan pagi ini, aku tidak pernah ketinggalan untuk menggoreng tempe. Jadi, tempe yang aku goreng ini, sisa kemarin sore. Kemudian, aku marinasi dulu. Marinasinya cukup simple, menggunakan bawang putih sama garam saja. Kemudian direndam beberapa waktu. Mohon maaf, jika teman-teman mendengarkan voiceover dalam videoku ini terasa kurang nyaman. Karena pada saat voiceover video ini, aku lagi hamil di 3 semester 3, di mana kondisinya ini, dada sudah mulai sesak. Jadi, ngomong agak engat gitu ya, teman-teman. Serta, karena kegiatan aku ini sebagai ibu rumah tangga, jadi pada saat voiceover ini, juga akan terdengar suara berisik atau suara anakku lagi bermain. Jadi, aku sambil voiceover, sambil nemanin dia bermain. Kemudian, sambil menunggu bumbu marinasinya merasap di tempe, aku sambil setrika baju. Jadi, alhamdulillah, karena Gibran masih belum bangun, jadi aku bisa setrika pakaiannya dia. Jadi, ini aku khusus kebiasaan. Setrika itu di bawah, karena aku pakai meja setrika yang lipat itu merasa kurang nyaman. Akhirnya setrika di bawah seperti ini, teman-teman. Nah, kalian tim mana nih? Tim lipat-lipat atau tim setrika? Sebenarnya, banyak orang yang menyarankan, kalau misalnya bajunya nggak usah di setrika, cukup dilipat aja, seperti pakai metode konmari itu sudah cukup. Hanya saja, karena aku sudah terbiasa setrika, akhirnya aku berusaha menyetrika dulu. Jadi, biar lebih rapi, diserta misalnya ada kotoran atau debu-debu itu bisa mati, karena terkena panas dari setrika ini. Ketika aku menjalani bed rest, kan aku nggak bisa setrika, karena dokter itu memberikan saran untuk mengurangi duduk atau berdiri, sehingga aku harus lebih banyak untuk tiduran. Nah, jadi pada saat itu, kan aku nggak bisa setrika, akhirnya cucian aku itu sebaiknya aku taruh laundry, dan yang untuk harian biasanya aku lipat aja, kemudian aku masukkan lemari. Dan pada saat aku setrika ini, Gibran sudah bangun, jadi dia namunin aku setrika. Di sela-sela setrika, dia bermain, kemudian ini aku bantuin beresin mainan dia. Untuk menu sarapan, aku nggak masak apa-apa ya, jadi cuma bikin lauk aja, ini masih ada sisa sayur asem yang masak tadi malam. Jadi ini aku bikin asem Jakarta, seger banget ya teman-teman. Sejak hamil, aku lebih suka itu makanan yang sayur-sayur. Jadi seperti sayur asem, sayur bayam, dan tumis kangkung, atau sebagainya. Kemudian, untuk protein hewaninya, aku mau goreng telur dadar aja, jadi pakai 2 butir telur, kemudian dikasih sama daun bawang, dikocok dan didadar. Selama hamil yang kedua ini, aku tetap menjalani aktivitas, dan untuk masak, aku masaknya yang simple-simple aja, jadi buat menu yang bisa dimakan untuk satu keluarga. Selain itu, disini aku juga mulai belajar, gimana caranya manajemen waktu, dan handle gimana pekerjaan itu bisa selesai, kalau misalnya aku punya 2 balita, 1 bayi dan 1 balita, dan mengurus anak di rumah, tanpa ART, dan tanpa bantuan orang tua. Aku salut banget, dengan teman-teman yang, mempunyai konten di Youtube juga, dan sebagai konten kreator, kemudian mempunyai konten, tentang aktivitas ibu rumah tangga, selain itu juga punya balita, Masya Allah kayak liatnya itu, salut banget, jadi mereka itu bisa handle waktunya, dengan mengurus anak, kegiatan rumah tangga, dan sambil buat konten. Jadi walaupun sebagai ibu rumah tangga, tidak bekerja di luar rumah, tetap bisa produktif di rumah, menghasilkan uang dari rumah, seperti menjadi konten kreator, menjadi shopee afiliasi itu, ataupun program-program yang banyak sekali ya, kita udah temukan di sosial media. Sekarang aku mau lanjut, untuk goreng tempe dulu, jadi karena harga minyak ini sedang mahal, akhirnya aku sering goreng itu, pakai sedikit minyak, ataupun mengurangi, atau mengganti menu makanannya, jadi ininya berusaha, meminimalisir pengguna minyak. Makan tanpa sambal itu, rasanya terasa hampa ya, jadi ini setelah goreng tempe nanti, aku mau bikin sambal, buat tempe penyet, jadi simple banget sarapannya, kalau untuk Gibran, bisa saya rasem tempe, sama telur, kalau aku sama suami, tinggal nambah sambal aja. Diselah-selah menyiapkan menu sarapan, ini Gibran minta untuk dimandikan, jadi karena dia sudah terbiasa dimandikan pagi hari, jadi pada saat pagi hari, dia bangun tidur, dia pasti langsung masuk kamar mandi, dan minta untuk mandi. Di saat inilah, aku berusaha memanfaatkan waktu dengan baik, sama Gibran, jadi lebih sering mendekatkan, waktu itu banyak sama dia, seperti memandikan, bermain bareng, karena pada saat nanti punya adik, otomatis aku akan mengurus dua balita, jadi agar tidak terjadinya iri pada anak pertama, jadi perlu belajar banget, tentang ilmu parenting, menghadapi sibling revolvy, atau kayak permusuhan antar saudara, jadi biasanya kan ada, kalau misalnya si kakak ini punya adik, kemudian dia merasa cemburu, atau merasa dia tidak disayang, jadi agar rasa itu tidak muncul, sehingga aku belajar untuk sekarang, memanfaatkan waktu sama dia, kemudian sudah sering disounding, kalau misalnya di perut mama ini ada adik, jadi nanti kalau misalnya ada adik, Gibran tetap disayang, mama tetap sayangnya sama, Gibran sama adik, jadi seperti itu, sedikit cerita tentang, masalah buat konten di youtube, sebenarnya aku tuh punya planning, seperti mau buat video apa, kemudian mau planning edit video apa, cuma pada saat kenyatanya, di saat aku hamil yang kedua ini, misalnya aku mau buat video, ternyata kondisinya tidak memikinkan, akhirnya aku tunda, kemudian, pada saat aku hamil kedua ini, Gibran itu lebih sering, atau lebih, gimana ya, bahasanya itu lebih, dia lebih banyak ingin sama aku, jadi tidak mau dengan orang lain, sehingga akhirnya aku menghabiskan waktu sama dia, seperti, ajak main, bercerita, ataupun, cuma, ngobrol-ngobrol biasa, setelah usai memandikan Gibran, lanjut aku mau bersih-bersih tempat tidur, jadi pasti ibu-ibu tahu banget, kenapa alasan itu, apa ya namanya itu, buat sandaran tempat tidur, ya, itu plastiknya sopek banget, dia pasti karena kalau punya balita, apalagi lagi aktif-aktifnya, jadi pada saat aku tinggal masak, atau tinggal apa, jadi dia tuh diem, ternyata dia main, itu disobek-sobekin, awalnya tuh sopeknya kecil, kemudian aku solasi, dan, ternyata disobek lagi sampai besar seperti itu, ada saran gak teman-teman, kalau sopekan plastik itu, lebih baik dibuka total di sopek semua, atau ditambah lagi, komen di bawah ya, nah, Alhamdulillah, kondisi kamar sudah rapi, jadi, bertahap mulai dari, menyiapkan sarapan, membereskan cucian piring, mengurus anak, dan membersihkan rumah, dan Alhamdulillah, untuk menu sarapan sudah siap, menu simple, tapi enak banget, nah ini sambelnya gak kalah, oke, thanks for watching ya, see you the next video,